Apa bedanya ini bekerja untuk dirinya, ini untuk peribadah. Perlu ada peskis. Terjadi huluhara, perang sipil, pecahan, perang dalam negeri. Kalau yang niatnya memang dia ingin mencari naka untuk dirinya, tutup tokonya, warnanya. Ya kan gitu, dia pergi ke kota, selamatkan diri. Sekarang bagaimana indikatornya, atau untuk membedakan dua orang yang bekerja, berdagang, punya toko, apa bedanya ini bekerja untuk dirinya, ini untuk peribadah. Perlu ada peskis. Terjadi huluhara, perang sipil, pecahan, perang dalam negeri. Kalau yang niatnya memang dia ingin mencari nafek untuk dirinya, tutup tokonya, warungnya, ya kan gitu, dia pergi ke kota, selamatkan diri. Tapi yang niatnya ibadah, dia nggak tutup kok. Karena masyarakat sekitarnya kan perlu garam, perlu cabai, perlu bawang, perlu oskadon. Dia memilih buka. Sekalipun pintunya dibuka sedikit saja. Tengah malam datang orang yang dibeli oskadon, dilayaninya. Tapi untuk dirinya akan mengatakan, ngapain malam-malam, udah besok pagi aja lah, udah bukan waktunya jual beli. Jadi itu sudah dibedakan sekali. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada indikator yang lain, seseorang untuk ibadah atau untuk dirinya sendiri. Kedua-duanya rajin. Sama-sama banting tulangnya. Sama-sama peras keringatnya. Sama-sama jujurnya. Kapan kita bisa tahu mana ibadah? Nanti ketika sudah menjadi uang, sudah ada di kantongnya, lalu untuk apa dia gunakan uang itu? Ketika dia pakai untuk berfoya-foya, untuk apa, untuk main cewek di hotel, ya kan, untuk main judi, untuk menghinakan sesama manusia, itu dia bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi ketika uangnya dipakai untuk kebaikan-kebaikan, untuk menolong anak-anak jatim yang kelaparan, semua yang dilakukan adalah ibadah semuanya. Tunggu saja setelah menjadi uang, baru kita tahu untuk dirinya atau untuk Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.